Angga Febrianto 33 tahun, terpaksa diringkus unit reskrim Polsek Sawahan karena ulahnya mencuri motor. Angga yang ternyata pecatan polisi itu, diringkus pada Rabu 18 Agustus 2021 di Jalan Dukuh Kupang Timur Surabaya tempat kosnya. Ia nekat bersekongkol dengan temannya, bernama Riko Hardian 26 tahun, untuk mencuri motor milik Sri Wahyu Ningsih, tetangga kos Angga. Pelaku Angga, merupakan mantan anggota Sarpras Polrestable Surabaya, yang baru saja dipecat dengan tidak hormat. Kanit reskrim Polsek Sawahan, Ibturisti Tanto, saat dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan kejadian pencurian yang dilakukan mantan anggota Polri itu. Kejadian itu bermula, saat kunci motor Honda Beat korban masih tertancap. Angga yang melihat kesempatan itu, langsung mengambil kunci motor korban yang diparkir di teras rumah kos. Usai menguasai kunci motor, Angga menghubungi Riko untuk merencanakan aksi pencurian. Setelah berhasil, Angga dan Riko bertemu di pintu masuk jembatan Suramadu, guna menjual motor tersebut ke Madura. Hasil penyidikan, Angga nekat mencuri karena terlilit kebutuhan hidup dan hendak membiayai orang tuanya berobat. Terpisah, penangkapan terhadap Angga Febrianto, dibenarkan oleh Kasubak Humas Polrestabes Surabaya, Kompol M. Fakih. Fakih menjelaskan lebih lanjut, pelaku dipecat dari anggota Polri, karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!